Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihina sa'inu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasa Aliyah Matali'ul Hudatrasa Yang terhormat segenap dewan juri dan guru-guru Dari Madrasa Sanawiyah sampai Madrasa Aliyah yang saya hormati Dan tak lupa temanku dari kelas 10 sampai kelas 12 yang saya sayangi Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat, ni'mat, taufik, hidayah Serta inayahnya kepada kita semua Sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini Dalam keadaan sehat wal afiat Kedua kalinya Salawat serta salam Tak lupa kita hiturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kita nantikan syafaatnya Kelak di hari yaumul akhir Saya disini akan mewakili kelas 11 IPS 1 Yang akan berorasi sedikit tentang tetes air gina Apakah kalian tahu semuanya kita tercipta dari apa? Ada yang tahu? Oh tidak tahu ya saya kasih tahu Kita itu terbuat dari tetes air mani Dan siapakah yang telah membuat kita selama ini Yaitu ayah dan ibu kita Bukan ayah sendiri yang membuat kita Bukan juga ibu yang membuat kita Melainkan ayah dan ibu Tetapi sebenarnya yang menciptakan kita adalah Siapa? Ya Allah ya Yang telah menciptakan kita melalui orang tua kita Yaitu ayah dan ibu Mereka adalah sosok laki-laki dan perempuan Dan ibu yang telah mengandung kita Apabila kita dilahirkan dalam keadaan susah Kita itu jangan mengeluh Kita tetap prasrah Kita yakin semua ini adalah cobaan dari Tuhan Jangan malu contoh Ya Allah Kenapa kok aku dilahirkan jadi orang miskin Kok ada yang kaya Kita cukup bilang dalam hati saja Ini memang sudah semua diatur oleh Tuhan Dan aku hanya menerimanya saja Dan begitu juga yang kaya Kalau dilahirkan kaya ya tidak boleh sombong Kan kesombongan itu hanya milah Allah Karena dia mempunyai segalanya Buat apa kita sombong Toh yang kita pakai selama ini Mobil mewah Kita menempatkan rumah yang mewah Kita memakai baju yang bagus Itu itu bukan milik kita Itu itu milik Allah Tetapi kita diberi kesempatan Untuk memakainya Apabila kita dilahirkan miskin Kita juga tidak boleh mengeluh Kita tidak boleh begini Aku tidak mau bergaul dengan orang yang miskin Jangan minder Karena kita itu semua dilahirkan sama Tidak berbeda Kita diciptakan oleh Tuhan Tetapi Kebedaannya adalah Dia kaya dan kita miskin Karena Semua telah diatur oleh Tuhan Dan apabila kita Kaya Kita juga tidak boleh sombong banget Contohnya yang ada di masyarakat Kita mempunyai motor baru Dan Kita mencobanya di Daerah rumah kita Di sekeliling lah gitu kan Kita memakainya Ada tetangga yang ngumpul Kita naik motor Kita juga tetap tersenyum Kepada tetangga tersebut Kita tidak boleh Memalingkan muka Toh apa yang Kita Toh apa yang Motor kita pakai Milik kita Sejatinya Kan bukan Itu kan pembelian Allah Kita itu jangan sombong Dan jadi orang Apa sih yang kita sombong Kita mati pun Tidak akan membawa Herta yang kita miliki Apa kita mati Membawa mobil Masuk ke dalam Yang kubur Apakah kita mati Di dalam kuburan kita Dikubur bersama uang kita Apa Kita mati Membawa uang Untuk beli Es di neraka Nanti Kan bukan Toh apa yang Kita sombongkan Selama ini kan Berarti kita Semakan keliru Kita hanya Tertipu oleh Perhiasan dunia Saja Kita itu Tidak boleh sombong Ya Buat apa Sombong Tidak ada gunanya Ada Firman Allah Dalam Quran Surat Yasin Ayat 77 Yaitu Pergi ke Kalimantan Membeli ketan Itulah yang dapat Saya sampaikan Kuranda Lebihnya Mohon dimaafkan Wabillahi taufiq Walhidayah Walrida wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh Tunggu Bermuda Bermuda Selamat Alhamdulillah Tunggu